Halo teman-teman semuanya Selamat pagi bersama saya dengan Alvin di channel ini Ya pada kesempatan kali ini Saya akan review Overgrip Gionex Atau grip karet Gionex teman-teman ya Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu Tapi saya akan review beberapa aja teman-teman Yang kebetulan saya juga lagi ada barangnya ya Jadi Mungkin ada beberapa yang tidak saya review teman-teman ya Nah yang pertama ini teman-teman Pasti teman-teman tahu ya Gionex AC102 teman-teman Gionex AC102 Ini grip yang Populer dari teman-teman di Indonesia Mungkin ini Top gripnya untuk Gionex teman-teman ya AC102 Ini banyak teman-teman yang Mungkin Pakai ini Toto juga ya Toto 0 2 Ini ada banyak warna teman-teman Ada putih Ada kuling Ada tuska Ada banyak teman-teman warnanya Nah ini juga banyak warnanya teman-teman Ada juga yang Isi 3 ya Isi 3 Seperti ini Warna juga macam-macam teman-teman Ada yang SP Ada yang JP ya Ini saya Betul-betul juga ada semua SP-JP Yang JP Lebih lengkap teman-teman warnanya Ada pink Ada orange Ada abu-abu ya Ada juga yang seperti ini teman-teman Yang pakai case Nah ini yang JP teman-teman 102 isi 5 102 isi 5 Ini juga ada ini teman-teman ya Travelnya Nah ini isi ulangnya juga teman-teman Isi 5 Yang JP Nah kalau teman-teman tanya Bedanya apa sih bang JP sama SP Kalau tip Jujur aja Kalau di tangan sih Enggak kerasnya bedanya teman-teman Cuma Kalau saya perhatikan baik-baik sih Lebih rapi di cuttingnya Kalau yang JP Gitu ya Portmannya lebih rapi aja 102 Nah untuk speknya sendiri teman-teman 102 ini Ini ya Materialnya PU Polyurethane Materialnya Untuk lip bar Gripnya ini 25 mili teman-teman Lip bar 25 milimeter Ini 2,5 cm Untuk grip ini Panjangnya 1200 milimeter 1,2 meter Panjangnya Ketebalannya 0,6 milimeter Ini Bagus sih teman-teman ya Ini gripnya Kerasa banget teman-teman Untuk tacky feelnya Jadi Rasa lengketnya tuh kerasa Teman-teman ya Untuk 102 ini Cuma memang kekurangannya Grip ini Agak kurang awet teman-teman ya 102 ini Jadi kalau teman-teman Magik ini ya mungkin Sering ada grip teman-teman Kalau pakai 102 ini ya Harganya sekitar Kalau yang eceran Sekitar 25 ribuan teman-teman Untuk perpisnya Untuk perpisnya Terus yang kedua Ini juga baru masuk Indo teman-teman ya AC 109 EX Teman-teman Ini ada 4 warna teman-teman ya AC 109 EX Ya seperti ini Ada 4 warna teman-teman Nah ini Bener-bener grip yang Baru masuk Indo teman-teman ya Halal 09 EX Harganya sekitar 20 ribuan teman-teman 09 EX ini Nah ini Untuk deskripsinya Teman-teman ya Ini Lebarnya 25 mm Lebarnya 2,5 cm Terus Panjangnya 1100 mm Jadi lebih banyak dikit Daripada AC102 Terus Ketebalannya 0,75 mm Nah tapi ini Kalau saya rasain Teman-teman ya Kalau saya rasain Malah Ini feelnya Lebih tipis Teman-teman Walaupun Dispecnya Ketebalannya 0,75 Tapi Untuk feelnya sendiri Saya rasa lebih tipis Sih Gak tau kenapa ya 119 EX ini Materialnya Polyurethane Dan ini Gripnya unik Teman-teman Kalau teman-teman Pasang ini Biasanya Kalau 102 Kan teman-teman Lepas Bagian tengahnya Kan Gak kerasa lengket Tapi kalau yang grip ini Kerasa lengket Teman-teman AC109 Beberapa teman saya Juga Sosok pakai yang ini AC109 Dan Kerennya lagi Ini ya Slotipnya Dia warnanya putih Teman-teman Jadi unik Beda dengan yang lain Kalau yang saya Kan hitam seperti ini Teman-teman Ini warnanya putih AC109 Nah ada lagi Teman-teman Ini gripnya AC108 Teman-teman ya AC108 Super grip pure Seperti ini Nah ini untuk Materialnya Teman-teman ya Materialnya ini Polyurethane Plus Natural rubber Seperti itu Grip ini enak sih Teman-teman Enak ya Kalau saya rasa sih Enak Untuk Lebarnya Lebarnya ini 28mm 24 atau 28mm Ya teman-teman Jadi lebih lebar Dikit Untuk Lebarannya Terus Panjangnya 1200mm Terus Ini Grip yang Yang menurut saya Teman-teman ya Ini sama ini Fitinya hebat sama Teman-teman Sama 102 Cuma yang 108mm Ini Lebih awet Teman-teman ya Lebih awet Buat teman-teman Yang tangannya Tidak berkeringat Saya kasih catatan Untuk tangannya Yang tidak berkeringat Tangannya kering Ini grip awet Teman-teman Nah saya sendiri Pakaian ini 108mm Karena dia Feelnya itu Lebih tebel Teman-teman Daripada 102mm Lebih empuk Menurut saya Lebih empuk Dan dia lebih awet Jauh Daripada 102mm Tapi untuk Penyerapan keringatnya Menurut saya Masih bagus Dengan 102mm Sama 109mm Menurut saya ya 108mm ini Kurang bagus Untuk penyerapan keringatnya Teman-teman AC108mm Terus ada lagi Nah ini Saya kebetulan Lagi habis Baliknya teman-teman AC102AEX Jadi ada A nya teman-teman A nya itu absorbent Jadi lebih Menyerak keringat Dan dia juga ada Anti-baterialnya Untuk 102AEX Nah ini saya kasih Kasih gambarnya Disini teman-teman AC102AEX Nah ini kalau saya Masuk lagi Teman-teman Teman-teman bisa Langsung order aja Karena lagi langka Barangnya teman-teman Jadi udah 102 109 108 Sekarang kita Ke yang JP Teman-teman ya Grip yang ada di Jepang aja Ini ada Ionex Clean Grip Clean Grip 2 Ini AC146 146 Ini speknya Untuk speknya sendiri Dia Lebarnya 25 mm Terus Banjangnya 1200 mm Dan ketebalannya 0,6 mm Nah ini memang Grip yang khusus Buat Teman-teman yang Gak mau gripnya Bau ya Mungkin ada yang tanya Berkeringat Bau Nah ini ada Anti-bacterialnya Udah ada teman-teman Anti-bacterial Sama Deodoration Teman-teman Jadi Bagus sih Grip ini teman-teman Made in Japan Di Indo Gak ada ya Jadi Saya mesti import Dari Jepang Seperti ini Gripnya teman-teman Ini Gripnya sih Enak ya Kerasa Lembut Dan tipis Gitu ya Enak banget Ini grip Clean Grip Ini Saya udah pake Dan Bagus sih Bener-bener Kerasa kayak grip mahal Teman-teman ya AC146 Harganya Sekitar Rp60.000 Teman-teman Untuk satu Bisisnya ini AC146 Jadi kalau teman-teman Yang mau untuk Gripnya Lebih gak bau ya Clean Grip ini Jadi pilihnya Tepat buat teman-teman Nah ini ada lagi Water Grip Ya Water Fit Grip 2 AC150 Nah ini buat teman-teman Yang Tangannya Berkeringat Teman-teman ya Sebetulnya Ini Bahannya Bukan karet Teman-teman Kayak Blue Drew Gitu Lebarnya 25mm Tanjangnya 1200mm Tebalnya 0,6mm Nah ini Gripnya Semacam Blue Drew Gitu Teman-teman Bukan Bukan Seperti Grip Karet Pada umumnya Ya Ini Bahannya Bukan karet Tapi kayak Blue Drew Gitu Teman-teman Kayak Blue Drew Gitu Kayak Semacam Kain Gitu Ya Bahannya Ini Grip Cocok Banget Buat Teman-teman Yang Mungkin Gak Suka Grip Anduk Ya Sukanya Grip Karet Tapi Yang Penyerapan Keringat Bagus Dan Menurut Saya Paling Bagus Teman-teman Yonex Water Grip AC 150 Seperti Itu Ya Jadi Kalau Grip Itu Sesuai Sama Teman-teman Ya Kalau Teman-teman Yang Nangnya Berkeringat Bisa Pakai AC 150 Ini Kalau Yang Mau Yang Enggak Bau Ya Bisa Pakai Grip Ini Yang Sepang Kalau Teman-teman Tangannya Enggak Berkeringat Enggak Berkeringat Teman-teman Cocok Pakai Yang Ini 108 Ini Lebih Tebal Dikit 108 Dan Juga Awet Teman-teman Teman-teman Cari Yang Pipis 109 Ini Oke Juga Teman-teman Saya Rasa 109 Kalau Teman-teman Yang Tangannya Agak Basah Bisa Pakai 102 Ini Bagus Tengah Teman-teman Kipel Nya Tengah 102 Oke Itu Teman-teman Pipis dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Teman-teman Kalau Mau dengan Grip-grip tadi Teman-teman Bisa cek Di Bawah Teman-teman Di Deskripsi Saya akan Cantumkan Link Pembelian Teman-teman Dan Kalau Teman-teman Suka Dengan Video Ini Jangan lupa Tinggalin Like Share Dan Di Subscribe Sini Teman-teman Sampai Sampai Terus Masuk Dan Terkembang Teman-teman Thank you Bye Bye